Pemirsa Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, Tuan Guru Bajang, Muhammad Zainul Masdi, menghadiri diskusi ilmiah di Universitas 17 Agustus 1945 untuk Surabaya, Jawa Tibur. TGB meminta peran sebuah pihak untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan. Menjunjung tinggi agama serta menjaga keberagaman dan persatuan menjelang tahun politik menjadi pesan utama Ketua Harian Nasional Partai Perindo, Tuan Guru Bajang, Muhammad Zainul Masdi, saat menghadiri diskusi ilmiah di Universitas 17 Agustus 1945 untuk Surabaya. Dalam diskusi yang bertajuk menggali mutiara para bijak bestari untuk memperkokoh persatuan bangsa, TGB mengingatkan jelang kontestasi politik agama kerap kali dijadikan atau dimanfaatkan sebagai bahan untuk kepentingan kelompok sebagai politik identitas yang justru merusak persatuan dan kesatuan umat beragama. Agama itu paling sering dizolimi, khususnya menjelang kontestasi politik. Dizolimi dalam arti apa? Dimanfaatkan, dipakai namanya. Untuk suatu tujuan yang sifatnya sangat jangka pendek. Mengklaim bahwa inilah yang paling agamis, inilah representasi dari agama A, agama B. Padahal tidak boleh kita mereduksi kemuliaan agama hanya pada kontestasi-kontestasi politik. Diskusi ilmiah ini turut dihadiri oleh Dewan Pembina Islam Nusantara Foundation K.H.J. Said Agil Siraj dan Ketua Satu PGIW Jawa Timur Pendeta Andri Purnawan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira Ainews melaporkan.